Ngamat sepak bola nasional Erwin Fitriansyah memprediksi persaingan Liga 1 musim depan masih akan diremaikan tim-tim yang musim lalu lolos ke Championship Series. Dua di antaranya adalah Persib Bandung dan Borneo FC. Menyambut musim baru, seluruh peserta Liga 1 2024-2025 telah berbenah untuk memperkuat skuadnya guna menghadapi persaingan. Beberapa tim seperti Bali United, Persita Tanggerang, Dewa United, dan Semen Padang bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru. Kendati demikian, pengamat sepak bola nasional Erwin Fitriansyah menilai, peta persaingan musim depan tidak akan jauh berubah seperti musim lalu. Meski komposisi tim masih dinamis hingga bursa transfer ditutup, Erwin menilai Persib dan Borneo FC masih akan dijagokan. Beberapa tim juga masih berpotensi untuk mencuat ke papan atas. Misalnya siapa kira-kira kandidat juaranya ya, ada Persib, Borneo FC, itu juga menurut saya tim yang punya peluang ya. Madura, sama mungkin tim-tim yang nggak masuk ke Championship Series tapi punya potensi dan punya tradisi yang bagus. Terus misalnya Persija ya, terus ada Persebaya mungkin ya, itu mungkin tim yang bisa masuk ke bursa kandidat di luar peserta Championship Series musim lalu. Liga 1 2024-2025 rencananya akan dimulai pada 9 Agustus dan berakhir pada Mei 2025. Duel Persib versus PSBS Biak akan menjadi penanda dimulainya kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia. Rinin Taniken, Adini Adisa, Kompas TV, Jakarta.